Selamat malam, ini saat kita sambut, Bang Sadiaga, Salam Dini Ulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Mas Danton yang saya banggakan, owner dari Ngaluk, Mas Fahmi Dari Minas Berindustrian semalam, luar biasa sekali Kami disini terima kasih diundang ke tempat yang sebetulnya oke usia banget Ini bener-bener anak muda dan coworking space Dan ini mengingatkan kantor saya yang itu dulu Ini mirip-mirip seperti ini terbuka Karena dalam keterbukaan kita bisa dapat begitu banyak aliran informasi Dan kesempatan berinteraksi Nah, saya ingin sharing tadi ditanyaan sama Mas Danton langsung ya Dan kita ingin ekstraktif aja Karena anak-anak muda sekarang gak suka long speeches Gak suka pidato panjang, betul gak? Betul Nah, jadi kegagalan, apa arti kegagalan? Saya memaknai kegagalan itu adalah anak tangga menjadi kesuksesan Setiap orang yang sukses pasti pernah gagal, betul? Tidak ada orang yang sukses yang tidak pernah gagal Tidak ada tuh sekali yang mencoba, sukses dan maju terus Bukan, saya untuk menjadi pengusaha itu awalnya gagal dulu Gagal sebagai profesional Tapi apa yang terjadi? Justru itu adalah kesempatan saya berhijrah Untuk pindah kuadran dari profesional menjadi pengusaha Nah, ini adalah setiap kegagalan itu akan diikuti beberapa kemudahan Sudah banyak tertulis dalam referensi-referensi termasuk di kitab suci Bahwa kegagalan itu adalah cara kita musuh menyikapi dan berinopasi Karena kalau kita gagal, kita musuh berpikir Apa yang salah ya? Kok kita gak bisa sukses pada saat itu dan gagal? Nah, saya lihat kalau orang-orang yang sukses Mungkin 15 kali gagal Tapi 16 kali atau 17 kali mencoba kembali Saya juga lihat disini ada tokoh-tokoh konspiratif Ada Dr. Gamal, Dinsair, kawan kita Pasti itu pernah gagal juga Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders Sukses sekarang KFC Merupakan restoran tempat saji terbesar di dunia Mengalahkan McDonald's Kenapa? Karena foundernya Colonel Sanders mulai usaha umur 65 tahun Begitu dia selesai pensiun dari Perang dunia pertama Dia mencoba ditolak Gagal! Lebih dari seribu kali Resepnya dia sekarang dikenal sebagai Colonel Sanders Resep itu 1100 kali dia tawarkan Di sekeliling wilayah Negara bagian Kentucky ditolak Akhirnya dipercobaan ke 1100 sekian Diterima Dan akhirnya sekarang The rest is history Semuanya menjadi sejarah Ini yang saya ingin tanamkan Jadi Start early Awal dengan cepat Gagal dengan cepat juga Sehingga kita tidak terlalu mengharap yang banyak kita belajar dari kegagalan kita Ini yang menjadi satu Waktu jadi pengusaha juga saya banyak gagal Banyak sekali saya mengalami Kesulitan untuk mendapatkan klien Untuk menjadi konsultan Kegagalan perinvestasi Tapi ini adalah sebetulnya Cara kita mendapat Kesempatan untuk belajar Memperbaiki Inovasi Modifikasi Dan akhirnya mencoba kembali Dan akhirnya Alhamdulillah Usaha saya yang mulai dari Tiga sahabat Sekarang sudah membuka Elemah kerja bagi 30 ribu karyawan You can do better Kalian bisa Jauh lebih baik Betul? Betul Siap? Siap Kenapa kalian akan lebih baik Because you have technology Tahun sekarang Dibandingkan 21 tahun lalu Saya memulai usaha Industri digital Sudah sangat membuka Peluang kita Sehingga kita bisa beri Mempasti dan bisa belajar Dari kegagalan kita Malah kita kadang-kadang Tidak perlu gagal Gagal aman Kita bisa belajar Dari kegagalan orang lain Kita bisa belajar Dari sharing Pengusaha-pengusaha sukses Yang gagal Sehingga kita tidak usah Terprosok pada Membang yang sama Hadir dari dalam Majelis seperti ini Dalam komitarnya seperti ini Juga Menikamkan Pengetahuan kita Sehingga kita tidak perlu Gagal Dialami sendiri Tapi juga belajar Dari pengalaman Yang lain Itu saja yang ingin saya Sampaikan Singkat Karena saya tahu Ada Satu Research yang saya baca Bahwa Span of attention Atau Kesempatan Melenial Tanah-anak muda Fokus itu Sekarang Ada yang tahu Berapa menit? 15 menit? 15 15 15 menit Dari Dari Garujaya Berapa? 30 menit 10 menit 3 menit 3 menit 3 menit Gak sejalan Gak sejalan Gak sejalan Gawamannya adalah 7 menit Jadi saya sekarang Di menit Cepat Lewat 15 Maya Kultum 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 Ya 7 menit Ini adalah Satu Kesempatan kita Untuk menangkap Grab Attention Teman-teman Anak-anak muda Millenials Kita inginkan Mereka Menerjensi Di otak mereka Dan mereka Bisa Mengartikulasi Secara Authentik Secara Relevan Secara Seru Hal-hal yang Dia belajari Jadi 7 menit Sudah Terakhir Kita buka Untuk sesi Tantor Silahkan Mas Tantor Oke Sebelum Kita lempar Kalian Pertama Saya nanya dulu Tadi kita cerita Menggap sama Pimpin Sebelumnya Sama Apa Bang Mas Agar Kita tergap Kami Pimpin Nah Kita boleh Tau gak Kalau dulu Di awal Ngapal Pertama Sekarang Itu Mimpinya Bang Sari Itu Apa Sebenarnya Jika Bisa Mengatasi Kedagalan Jadi Tidak Berarti Oke Mimpi Saya Sifal Seperti Semua Anak-anak Laki Di Awal Usianya Ya Mimpinya Yang 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 Ingin Jadi Pilot Terus Pada Ngatang Mantap Harus Meng Berbicu Setelah Itu Mimpinya Jadi Profesional Ingin Kerja Dulu Jamannya Ada Seorang Sosok Yang Fenomenal Sekali Namanya Pak Tandri Aben Yang Disebut Sebagai Waktu Itu Manager Satu Miliard Kenapa Karena Gajinya Satu Miliard Nah Saya Bermimpi Wah Kalau Bisa Jadi Pak Tantri Ap Pak Robi Johan Waktu Itu Belum Pengusaha Mereka Namanya Manager Jadi Saya Belum Mimpinya Ini Dari Manager Di Industri Perbankan Ya Saya Tidak Misapa Untuk Naik Kelas Karena Kebetulan Kena PHK Di Tahun 97 98 Akhirnya Memulai Usaha Tapi Mimpi Saya Sebetulnya Selalu Tertransportasi Jadi Mimpi Itu Tidak Boleh Statis Mimpi Itu Dinamis Tidak Boleh Mimpi Kita Cita-cita Kita Taruh Di Tempat Yang Satu Yang Satis Karena Harus Bersedia Untuk Adaptasi Harus Berubah Tidak Boleh Mimpi Kita Hanya Dari Posisi A Keposisi B Tapi Kita Harus Evaluasi Apakah Mimpi Kita Masih Dalam Oke Luar Biasa Ya Kita Sama Gantung Sama Kurang Gantung Sedikit Sedikit Gantung Gantung Ini salah satu Beruang Usaha Di bidang Sound System Oke Terima kasih banyak Abang Tanya Mindset Apa Yang Abang Jaga Dari Post Gantung Sampai Sekarang Mindset Dan Beli Beli Apa Yang Terima kasih Mas Anggap Saya Selalu Menjaga Sebuah Mindset Yang Sekarang Saya Usung Yaitu Mindset Entrepreneurship Apa Itu Mindset Entrepreneurship Bukan Entrepreneurship Is Not Profession Bukan Profesi Tapi Entrepreneurship Is A Mindset Pola Pikir Apasih Pola Pikir Entrepreneurship Itu Satu Selalu Berpikir Positif Jadi Sikap Khusnuzon Itu Menjadi Langdasan Berpikir Dia Tidak Pernah Punya Senguzon Rasaka Buruk Itu Hapir Tidak Ada Jadi Seorang Yang Bermanset Entrepreneurship Itu Melihat Jika Ada Satu Cobaan Sebetulnya Adalah Sebuah Peluang Betul Kalau Ada Kesulitan Sebetulnya Ada Tantangan Untuk Lebih Baik Lagi Kalau Ada Kegagalan Pasti Ada Kesuksesan Di belakang Di situ Itu Satu Bermental Positif Ketua Optimis Dia Selalu Memandang Hari Esok Itu Harusnya Lebih Selah Dari Hari Ini Dan Hari Ini Harusnya Lebih Baik Dari Hari Kemarin Jadi Bersifat Optimis Ketiga Dia Tidak Pernah Berpikir Untuk Berpucing Tentang Orang Lain Atau Keadaan Di Sekitar Dia Tapi Dia Selalu Berpikir Tentang Tret Tret Masa Depan Dia Sudah Selesai Dengan Dirinya Sendiri Dia Tidak Mencari Hal Hal Yang Hanya Memuaskan Dirinya Sendiri Tapi Bagaimana Dia Bisa Bermanfaat Bagi Sekelilingnya Itu Pola Pikir Antrepunus Tiga Hal Ini Yang Melandasi Saya Tapi Kalau Saya Ditanya Kan Banyak Kegagalan Semuanya Kegagalan Kalau Gagal Buku Buku-buku Yang Menginspirasi Kita Itu Akan Mengangkat Uplifting Nomor Dua Bergaul Sama Orang-orang Yang Bermental Positif Kalau Lagi Gagal Itu Jangan Sama Semua Yang Baperan Kalau Mau Cepat Hilang Dari Kegagalan Ya Bergaul Sama Orang-orang Positif Seperti Ini Kerasa Engga Energi Positif Tidak Tidak Kerasa Engga Energi Positif Tidak Nah Kalau Kita Bergabung Sama Orang-orang Yang Bermental Positif Insya Allah Kita Juga Positif Membangun Optimisme Dan Akhirnya Kita Segera Bangkit Dari Kegagalan Mindset Berikutnya Juga Terbangun Saya Punya Reset Yaitu Kajin Berolahraga Siap Ini Olahraga Kenapa Karena Sudah Ada Research Dan Ini Juga Merupakan Ajaran Dari Orang-tua Orang-tua Kita Bahwa Dibalik Mesana Impropresional Dibanding Raga yang Sehat Ada Dua Yang Sehat Jadi Sudah Di Research Kalau Kita Berolahraga 30 Sekitanya Beraktifitas Dalam Kesahirian Akan Terbentuk Zat Yang Namanya Zat Apa? Endorfin Terima 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 saling menguatkan, saling mendorong, saling memberikan support berarti saling menjatuhkan, dan ketiga mulailah rajin berolahraga dan the best time untuk olahraga itu pagi-pagi habis subuh, dan itu sudah banyak risetnya juga bahwa kalau kita memulai aktivitas hari-hari yang olahraga insya Allah kita jadi orang yang positif dan lebih cepat menggantai kesuksesannya oke, pohon ya nah ini pertanyaannya dari Alisar Anwar Alisar Anwar, mana Alisar Anwar? oh ini dari sebelah sini ya, dari sebelah kanan terkait sama pola pikir nih bagaimana membuat pola pikir masyarakat yang tadinya bermental bergabung jadi penyesal ini masih terkait sama pola pikir tadi jadi kalau disingkupan masyarakat mungkin masih mental masih belum entrepreneurship seperti bangsa di tadi nah gimana perubahannya itu, menurut mas Alisar Anwar? begitu bagus, sayangnya mindset itu juga bagian daripada kita mengolah bukan hanya diri kita tapi sekalian kita sekarang saya tanya, kenapa co-working space berjangkut di seluruh dunia bukan hanya di sini karena co-working space itu memaksa kita untuk ada di lingkungan yang terbuka di lingkungan yang mendorong interaksi antara masyarakat yang bermental sama, bermindset sama yaitu ingin usaha, ingin memberikan kontribusi saya melihat bahwa ini namanya adalah ekonomi berbasis silaturahim ngaluk.co ini adalah betul-betul melakukan implementasi dari ekonomi berbasis silaturahim kenapa? karena orang kumpul kalau orang kumpul silaturahim itu sudah ada rumusnya juga paling tidak ada dua kumpul sisat satu adalah banyak kumpul kedua adalah kejiksi, sudah ada rumusnya sudah ada dari ajaran dari mana-mana jadi kalau kita berkumpul, berikut, apalagi dalam tempat yang okey-okey banget ini ini kita akan destroying species kita akan menghajar alasan-alasan yang berbeban kita, menggandungi kita tapi kita always, always be on top kita akan ada di top of the game the people yang... main-main yang bisa kita kerja ke sini sekarang modelnya kolabo kompetisi kompetisi, yes, tapi kolabo-kompetisi kita akan melihat, kemarin dua minggu yang lalu, tiga minggu, tiga minggu yang lalu itu pengumuman kawangkas, kapan? 10 Agustus minggu, 10 Agustus saya duduk sama-sama dengan perwakilan dari Bank Dunia terus ada perwakilan-perwakilan saya waktu itu masih punya kerjaan pakil gubernur dulu karena orang kumpul ada tiga perusahaan yang secara pro-hinkap meski yang bersaing tiga perusahaan besar, Indonesia tentang teknologi pelokta, pojek, dan ada satu lagi kalau gak salah, kapan orang lain mereka itu malah berkawang-kawang bikin usaha sama-sama kenapa? karena mereka bilang kompetisi is thing of the past kita kedepan kolaborasi dan itu beyond boundaries bahwa dulu kita biasanya super saingan berapa ini informasi kita harus share? tidak, sekarang informasi ini harus kita keep gak boleh kita share sekarang disuruh kita berbagi semua informasi semua tiap-tiap itu kita share nah makanya ini sangat menarik konsepsi-konsepsi baru daripada ekonomi ekonomi berbasis dilaturahir ekonomi berbasis kolaborasi ini yang sama dan strategi-strategi kedepannya adalah bagaimana kita bisa tetap relevant kalau kita memiliki kesempatan untuk terus berubah tetap terus berinovasi yang menjadi pemenang yang menjadi pemenang ke depan adalah yang bisa berkolaborasi dan berinovasi itu yang kita ingin titipkan mudah-mudahan ngalut.co tetap punya satu kesempatan untuk mendorong adanya proses ekonomi silaturahim dan mendorong juga inovasi oke luar biasa masih belum selesai masalah nomister bang ini pertanyaannya ada apa nih lagi-lagi mas Aston Hermawan kemudian sama juga serupa pertanyaan yang mas Aston Hermawan mana ada orang dari depan ya ini rumah ini seusia saya nih bang apa yang bang Sandil lakuin saat muda masih muda sekarang ya tapi masih muda ini pas kuliah dari pas kuliah dulu kok bisa sih bisnisnya jadi seusia muda kemudian yang kedua ini yang masih relevan mungkin satu skor pertanyaan menurut bapak ada tips entrepreneur usia 20-25 tahun gak sepuliah ini jadi utanan 20-25 seusia saya ya mas Aston terima kasih ya mas Aston saya 20-25 tahun belum menjadi pengusaha saya masih jadi profesional masih bermimpin menjadi manajer sepuliah sepertinya nah ini yang sekarang saya melihat bahwa tugas terutama saya yang pernah merasakan transformasi dari profesional menjadi pengusaha dalam menebar virus-virus entrepreneurship sendiri mungkin kepada mahasiswa kepada pengusaha apa potensial pengusaha-pengusaha muda berlaku usaha itu untuk bermental entrepreneurship nah waktu saya dulu kuliah saya juga kerjanya bukan memikirkan entrepreneurship tapi belajar akhirnya kalian bisa lulus umrah tapi pada intinya kalau kita punya kesempatan untuk berusaha segini mungkin kita harus diberikan kesempatan ruang dan juga kita harus berikan motivasi nah saya memulai usaha itu kan selesai by accident I am an entrepreneur by accident gak memiliki rencana untuk belajar entrepreneur karena krisis tahun 97 pemaksa saya saya di pihak saya masuk kantor bagi-bagi di atas meja ada surat surat bilang bahwa hari ini ada hari terakhir anda tolong krisikan meja silahkan memontak bagian personalia karena kantor kita akan cukup nah ini sebagai seorang yang merasa berprestasi di bawah sebuah perusahaan wah kaget itu kayak gelahnya disiap kolom saya gak pernah membayangkan akan di pihak ayah saya itu mulai dari lulus ITB bener-bener dia sekolah di malam dulu ayah saya sekolah di jalan depo ibu saya tinggal penang di jalan merapi ayah saya mulai dari lulus ITB sampai dengan pensiut itu di satu perusahaan nah saya kaget itu di PHK dan waktu itu saya menghadapi keadaan ekonomi yang luar biasa beratnya akhirnya terpaksa menjadi perusahaan karena pada saat itu kalau saya melamar di perusahaan lain dengan ekonomi yang moral mungkin dari 10 lapangan yang saya diri ditolong oleh 20 besar perusahaan belum terima setelah lapangan jadi keadaannya sangat berat nah bagi saya untuk itu saya titip pesan kepada generasi muda generasi milenial terutama yang sekarang dalam proses untuk menuju gelulusan jangan keluar untuk hanya mencari lapangan kerja tapi bantu ekonomi kita dengan menciptakan lapangan kerja dan start your business study oke berikutnya nih jadi gak harus mulai awal ya dari kelakaran pun bisa cocok banget nih temanya bibinya ya tadi ya fail till success every struggle is a chapter jadi perjalanan jadi mungkin di percanaan itu dikuali dari itu prisi bahkan itu menjadi sebuah perjalanan gitu nah terkait itu ini ada pertanyaan lagi dari Zaki mana Zaki ini ya pak Zaki ya Zaki bukanlah pak bukan yang ini Zaki 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 ini Zaki yang lainnya ya bagaimana cara konsistensi dan proses memangat bisnis karena kita ada jenuhnya nih bahkan memangat bisnis kok gak segera-gera besar gitu ya kok mungkin karena bahas ini 1997 ya 1997 sampai sekarang itu berarti 20 tahun bukan sampai mungkin list terkaya gitu kalau ini kayaknya 20-25 tahun atau baca begitu-begitu nah kira-kira gimana nih ada proses apa yang kira-kira membedakan atau ada ini gak untuk mengatasi kejenuhan itu coba aja tahun 2011 saya memberikan materi serupa di Jakarta Selatan di baris kedua kira-kira duduknya di mas yang balik PO ini ada seorang mahasiswa namanya juga Zaki namanya Amat Zaki setelah selesai dia datang ke saya dia bilang saya termosikasi bang saya mau mulai usaha juga usahanya apa oh saya usaha di bidang IT saya senang mengolah data tapi usaha saya berhubungan dengan WKM saya tanya apa usahanya dan usahanya bagaimana ya saya akan membuka kesempatan lahan usaha bagi para WKM di bidang digital nama usahanya Bukalapak.com mereka itu adalah awal dari Bukalapak.com yang sekarang menjadi salah satu diri kuasa Indonesia awalnya seperti ini duduk mendengarkan termotivasi nah pasti pertanyaannya Zaki yang disini mudah-mudahan kita doakan Zaki yang ini juga bisa berita so by the way by the way Bukalapak.com sekarang sudah membuka peluang usaha bagi dua minta UNKM di seluruh wilayah Indonesia mendorong produk-produk nasional sekarang dia mengembangkan warung-warung dia berikan jejaring untuk bisa masuk dalam jejaring Bukalapak.com jadi ini hal-hal yang sangat menisperisi saya nah jenuh nah seorang yang jenuh itu dan ini milenial banget lah jenuh saya mau tanya juga nih teman-teman disini ini research terbaru dari mulai lulus sampai 10 tahun pertama keempat berapa kali ganti kerja milenial saya dalam sepuluh tahun pertama tiga empat lima satu dong tiga empat lima lima jawabannya sepuluh kali jadi milenial itu sekarang berganti kerjaan satu tahun sekali kenapa bosen saya mereka maunya instant nah yang paling cocok untuk milenial itu adalah entrepreneurship karena entrepreneurship itu akan memenai usaha tidak pernah membuat ini tantangannya selalu berbeda-beda betul kan yang akan mengalami dokter emang enak kalau tadi akhir bulan membayar emang enak istri, pegawai dan lain sebagainya nah beruntung bisnis power working space lagi menaruhi semua orang mengingatasi di power working space nah saya lihat bahwa untuk mengatasi kejenuhan itu kita harus pastikan bahwa kita gak pernah statis kita harus dinamis kita harus keluar dari comfort zone kita kita harus terus mencari diri kita sendiri bisnis itu adalah dinembangkan dan kalau kita bisa dinembangkan dan paling mudah adalah mengajak teman kalau kita seandainya dalam keadaan jenuh ajak teman masuk di bisnis kita dan kita coba dinembangkan seperti apa saya percaya bahwa bisnis-bisnis yang sukses mungkin ada wangan cio tapi yang paling sukses adalah kalau kita bisa membangun super kiri karena komomentar bisnis itu berkaitan dengan persiapan speed dan juga bisnis itu berkaitan dengan endurance nafas panjang nah ini yang saya ingin selalu sampaikan bahwa bisnis itu cuma 2-3 tahun tapi harus long lasting tantangan saya perusahaan saya sudah ke 21 tahun maksud saya tinggal masuk ke dunia politik itu saya bertanya kepada diri saya dalam 5 tahun eksisnya kalau tidak dalam 3 tahun saya tinggal sekarang lebih besar daripada saya tinggal 3 tahun yang lain nah itu adalah kesempatan kita memasukkan jati diri bahwa bisnis kita itu harus terus evolve harus terus melakukan inovasi nah untuk supaya tidak jenuh lakukan inovasi secara konsisten secara istri oke luar biasa luar biasa luar dulu ya kita udah selesai pertanyaannya silakan nanti ke bitly 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 berkait dengan building putri putri oh di belakang ya pertama pertama accept the fact harus terima fakta bahwa membangun tim itu susahnya setengah mati gak akan mungkin sekali jadi pasti perlu repatasan band-band yang terkenal juga personennya pasti berubah-ubah betul tim olahraga yang kuat juga pasti personennya berubah-berubah gak mungkin kita punya harus terus mencari nah yang selalu memperkuat tim itu dan merekatkan kedekatan satu sama lain adalah kemampuan mereka untuk menyatukan visi dan misi bersama-sama nah dan kedua adalah bagaimana mereka membagi tugas nah ini yang paling penting gitu jangan semuanya marketing jangan semuanya produksi jangan semuanya keuangan nah saya waktu membangun usaha itu selalu bagi-bagi tugas kalau saya yang fokus di bidang keuangan investasi ada yang fokus di bidang marketing jadi kita bagi tugas kita harus complementen nah kedua yang paling sukses begitu usaha itu berkembang adalah ego betul gak iya antara temen aja langsung saling bersaing waduh kok dia lebih popular dari saya kok dia bagi mobil ya jangan-jangan dia ngambil uang perusahaan nah nah saya selalu bilang bahwa harus membuka sebuah trust kalau kita membangun tim kita harus ada trust saya punya partner sekarang sudah saya tinggal 3 tahun saya percaya 100% tiap tahun dia bilang ada laporan keuangan saya udah gak usah baca tapi saya yakin bahwa itu adalah laporan yang jujur walaupun saya udah gak lagi disana kenapa? karena menurut saya pras itu ya amanah orang mau sukses itu harus amanah nah yang paling susah adalah mencari seorang yang komitmen terhadap amanah terhadap pras itu sama-sama gitu tapi akan ketemu pasti akan ketemu dan bongkar pasang itu dalam tim sangat-sangat lazim dan menurut saya itu adalah bagian daripada kegatalan jadi ini tadi fail till sukses membangun tim itu pasti akan fail dulu tapi insya Allah kalau kita terus berjuang kita akan mencapai kesuksesan dan every struggle is a chapter betul tolong ditulis tolong ditulis every struggle is a chapter jadi setiap kegatalan kita kita harus belajar dari kegatalan tersebut jangan hanya berlalu begitu saja tapi dapat salahnya dimana bagaimana perbaikan itu adalah kunci inovasi kita untuk mencapai lebih baik lagi oke luar biasa apa dulu dong nah ini ada yang ini bang ya ini terkait tadi ngomong fokus ngomong gak fokus ini pasal bagaimana pasal bagaimana tips menentukan kapan perusahaan harus diverifikasi eksplorasi atau kapan harus di skill ini pertanyaannya agak millennial ini lainnya oke jadi ini perusahaan ya dan kalau saya lihat no 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 it's something your question jadi kita selalu ada tangga seperti ini di dalam tangga ini ini step pertama menurut saya ini adalah fundamental dulu fundamental dari tiap usaha kita kita cek fundamentalnya apakah kita punya competitive competitive comparative advantage nah ini biasanya adalah urusannya adalah external dan internal internal adalah internal kita sendiri yaitu kita punya kemampuan untuk dibandingkan dengan usaha lain kita bisa bersaing yang baik competitive itu biasanya external bahwa di atas sana di dalam ekosistem usaha kita itu kita bisa berdaya saing nah kalau kita naik disini tentunya ya melalui inovasi inovasi pertanyaannya adalah bisa gak kita berinovasi kalau kita bisa berinovasi maka secara teknikal secara teknikal kita akan mampu untuk satu solusi memberikan solusi nomor dua memberikan keberlanjutan atau sustainable nah ini adalah menurut saya saat-saat dimana kita akan terakhir menuju scalability jadi pertanyaannya adalah scalability disini disini kita bicara survival disini kita belajar scalability nah saya rasa usaha dimanapun juga UKM dari mikron menjadi kecil menjadi menengah menengah menjadi besar adalah pertama inovasi kita untuk survival begitu kita selesai survive kita ada di usaha yang menengah kita harus sehingga orientasinya itu adalah profit saja tapi adalah solusi dan berlanjutan setelah itu baru kita tingkatkan scale kita untuk menjadi yang besar bagaimana caranya banyak hal mulai dari mergers and acquisition akusisi merger atau mulai juga dengan menarik investor masuk IPO dan sebagainya ini sudah ada di level sini jadi disini kalau kita lihat awalnya adalah UKM di sini kita lihat adalah capital market IPO ini yang menurut saya akan ya semua yang yang besar-besar nih saya lihat ada kalau lihat co-working space kan yang terbesar di dunia co-working space yang mana siapa? WeWork WeWork nilainya hampir 7 billion dollar 7 billion dollar itu nggak kepikiran ini tempat-tempatnya gini dirangkaiin ada di mungkin seluruh dunia dan 2.000-3.000 tempat tiba-tiba nilainya lebih dari 100 triliun nggak kepikiran gitu karena secara secara fisik mungkin kita kan nggak memilih tempat yang nyewa tapi apa yang terjadi di ekosistem nah ekosistem ini yang bagian daripada inovasi untuk survive kita bernahir teknikalnya jadi sustainability dan akhirnya bagaimana dari UKM ini akhirnya kita menjadi perusahaan-perusahaan yang bisa mengawarkan saham di pasar perusahaan saham oke jadi ada ada chapternya ya ada step-stepnya ya untuk sana nah kalau ini dari saya nih bang dari list nih kan sekarang kalau ngeliat sosial kan bang Sadi banyak juga di UKM nih gitu kan di UKM nah kenapa sih di UKM dan kenapa spotnya di UKM kira-kira mimpi apa sih di UKM-UKM yang sekarang mungkin bang Sadi sedang aktif kerjakan membantu itu apakah sampai ITU di proses ini atau seperti apa bang mimpinya bang ini saya melalui proses ini UKM dari cuma 3 orang karyawan karena level UKM itu adalah dari jumlah karyawan jumlah omzet itu saya di UKM dan saya melewati chapter ini dan di 2013 ini kulminasi saya waktu saya bawa perusahaan investasi saya melantai di perusahaan Pek Indonesia nah awalnya disini ini saya sama teman-teman IP ada beberapa teman IP saya di belakang ada mantan Setia IP Mas Mardin mana Mas Mardin udah gak mudah lagi ada mantan benduk saya Pak Canggara Vitalijaya itu yang senengnya selfie aja udah gak milenial tapi seneng selfie ya apalagi kalau mama-mama terus ada Bang Laja ada Tawendra disini ada Ivan semua ini kita dihimi berjaring di UKM nah karena kita bicara mengenai chapter kenapa passion kita di UKM karena kita pernah melewati skala ini dan yang paling banyak fail itu disini cip di level ini mau kesini nih suksesnya cuma 20% so so be prepared to fail coba lagi coba lagi jadi turun kesini lagi nyoba lagi yang 80% turun sayang yang 80% gagal 50% nya itu wave up 50% nyoba lagi jadi oleh karena itu oleh karena itu kenapa saya ada disini dan ada di komunitas asli prorosio adalah make sure ini akan terus berkembang kenapa OKWC itu saya secara passion ingin hadirkan terus supaya supaya itu ada agar ini mereka akan alih kawas Astra perusahaan terbesar di Indonesia BCA perusahaan perbangan terbesar yang dulunya ditukai namanya melalui ini dan success rating 20% kenapa? tapi disini peran pemerintah fasilitasi dari pemerintahnya yang harus diperbaiki dulu jadi jangan menghujat pemerintah tapi kalau misalnya pemerintah bisa memberikan kemudahan dari segi perizinan dari izin sekarang susah atau nampang? susah susah dan pasti dari kerja susah atau nampang? susah dari langkah susah atau nampang? susah pemerintah itu fokusnya disini fasilitasi untuk izin nah ini beruntung ada Pak Fahmi saya dengar di Malang Alhamdulillah salah satu yang terbaik di wilayah izinnya dan di DKI sekarang sudah kita punya beberapa inovasi tapi disinilah fasilitasi dari pemerintah saya harapkan teman-teman anak-anak muda fokus untuk pembangun UKM ini karena nanti siapa tahu di majlis ini di perkumpulan ini akan lahir astra-astra baru amin besok-besok baru amin dan banyak sekali usaha-usaha karena ini yang menjelam ini yang menjelam ini yang akan menjadi satu harapan kita bahwa kita akan menjadi fokus untuk pembangunan ekonomi kita ke depan yang harus beriak pada bukaan oke maaf biasa ini kita juga berburu dengan waktu ya ini mungkin satu pertanyaan lagi tadi kadang ketika masih muda kurang dipertahankan mungkin kurang dianggap apabila dibanding orang yang tidak dibewasa dimana setabang atau yang dilakukan menghadapi penolakan-penolakan sama satu lagi nih dimana menghadapi persaingan yang tidak sehat nah jadi ada dua yang pertama dari ketika belum dipertahankan ketika masih muda mungkin belum punya pengguna dan sejauhnya mengatasinya seperti apa ini juga ketika menghadapi persaingan yang ada mungkin itu persaingan yang terakhir untuk kita ke tesi berikutnya oke sebagai pengusaha muda sudah pasti kita mulai dari hal yang paling kita takuti adalah menginim pengalaman betul kan kita menginim track record saya dulu waktu menjadi konsultan keuangan usianya masih 27-28 bersama dengan rekan saya Pak Rosan itu kita melihat bahwa datang ke ruang terapak aja pertanyaannya begini ini pesan punya siapa sih saya bilang ini pesan kami sendiri wah mereka sudah bisa lihat bukan daripada calon klien itu langsung kayaknya gak percaya sekarang tidak mudah terus dia tahu apa tentang bisnis kita harus memberikan saran-saran untuk restrukturisasi keuangan kami nah memang akhirnya harus kita punya yang disebut sebagai dan diri di entrepreneur dari mindset tadi ditanyakan juga sama apa sih mindset mindset yang paling juga kenal adalah persistensi persistent orang orang mau sukses pokoknya kita harus hilang kurang malu kalau mau sukses jangan lho sungkan-sungkan itu gak ada entrepreneur yang sukses hajar black kita harus persisten nah saya waktu itu mau cari nah ini ceritanya sudah banyak terungkap ya tapi saya ingin sedikit mengulang disini saya susah banget dapat klien akhirnya salah satu pilihan pertama saya mengubah masa hidup saya adalah kesempatan kesadaran untuk meresolisasi satu-satu perusahaan besar orang itu susah banget tidak berkumpul akhirnya saya tahu berkumpul di tahu waktu itu tidak dapat akhirnya saya tunggu di depan kantornya saya duduk di depan resepsi manusia gak ada waktunya bapak ini sibuk gak apa-apa saya tunggu disini gak akan ada waktunya bapak ini sibuk gak apa-apa saya tunggu disini akhirnya saya tunggu di depan resepsi manusia bapak itu keluar bapak itu keluar saya tanya mbak boleh saya minta waktu bapak wah saya sibuk sekali 5 menit aja pak enggak 3 menit saya turun ke bawah kamu terangin dalam 3 menit nah disini kita harus belajar apa yang disebut sebagai konsep moment of truth setiap entrepreneur akan punya moment of truth nah siapkan pitch kita proposal kita yang harus bisa disampaikan dalam waktu 5 menit 3 menit dan 1 menit 5 menit itu kita sebut sebagai adalah pitch 3 menit kita sebut sebagai lobby pitch dan 1 menit kita sebut sebagai elevator pitch pitch yang bisa disampaikan dalam 1 menit 3 menit itu adalah volume time 1 menit adalah elevator pitch diamond time nah saya waktu itu masukin saya sampaikan pak ini proposal saya saya sudah tahu perusahaan bapak ada di sini perlu restrukturisasi nah salah satu pitch yang paling menarik untuk para pengusaha adalah kalau kita bisa kasih konkuratif dan konkuratif bergantung apa konkuratifnya saya saya pengalaman restrukturisasi perusahaan di luar negeri itu bisa yang pertama kedua bapak tidak perlu bayar kalau misalnya bapak tidak berhasil mendapatkan keuntungan dari restrukturisasi ada dikatakan wah gratis gratis pak no cure no pain kalau bapak tidak untung tidak perlu bayar jadi inginnya saya tidak bayar secara speed kalau saya untung saya bisa bayar iya tidak perlu ada biaya tamparan langsung jawaban BIR BIR woman of doom orang ini bernama Dahlan Iskan ini Sanju Ekonomi misalnya usaha banyak salah satu usaha property usaha itu belum memiliki hutang saya restrukturisasi Alhamdulillah usaha itu sekarang terkembang dan dari hasil itu dia baru membayarkan saya saya masih laminati invoice-nya sampai hari ini kalau saya lagi down seperti waktu baru-baru masuk politik saya suka lihat itu invoice-nya itu berapa 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 mau tahu mau tahu mau tahu 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 nanti deh kita tahu kita semuanya kalau satu bisnis sudah yang akan berkembang adalah bisnis for Richard menurut kita berapa yang terlalu berapa yang berapa yang berapa berapa yang berapa yang yang berapa itu pengalaman saya dengan kepada Radistan dan akhirnya karena setelah itu kita bisa membangun usaha dengan 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 lebih mudah karena kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain nah itu caranya sebagai pengusaha muda memberikan kepercayaan adalah kenali momen of truth anda siapkan kalau di service anda sampaikan di suatu momen yang baik dan saya selalu lihat kadang-kadang orang datang ke saya pas Adi pas Adi saya perlu waktu saya mau waktu menghadap lu ingat wanita berhadapan ada yang perlu saya sampaikan ya sekarang aja lagi saya perlu datang itu nggak siap dia harusnya datang pas Adi saya punya pitch kasih langsung kalau dibaca banyaknya saya bilang nggak siap gitu dia mau sukses saya nggak siap aduh tapi boleh tapi kalau mau saya siapin dulu kameranya ngaduh ke sini ya kenapa dibaca di belakang kok kameranya ngaduh ke sana tapi gimana sih gimana aku nggak siap di situ di belakang itu di belakang itu ah ini itu makasih 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 dia mau negar dia mau negar kameranya ngaduh ke depan nggak tau anglenya pas ini cepat gitu kadang-kadang ibu-ibu udah benar semuanya terus dia nuluh dia nuluh dia nuluh dia nuluh dia nuluh pencet-pencet akhirnya sedorong-dorong nggak nggak kejadian gitu jadi itu juga dalam arti musik sama selain itu be prepared karena moment of truth itu nggak dapat 2 kali betul nggak? betul opportunity not only once opportunity not only once opportunity not only once kalau kita nggak siap bond jadi itu caranya menyakinkan nomor 2 persaingan dikasih ini peran pemerintah Pak Bapak Mi di sini peran pemerintah karena kita nggak bisa kalau pemerintahnya diam aja pemerintah harus hadir yang kecil harus dilindungi betul nggak? yang besar juga akan dimusuhi tapi yang besar harus masih mengayomi yang kecil saya belajar dari Pak William Surajaya Pak William itu membangun Astra waktu dulu mentor saya ya dia percaya bahwa setiap usaha kecil yang dibangun di sekitar Astra dan berkontribusi pada rantai nilai dari Astra terus disebut sebagai value chain itu akan memberikan manfaat karena kita beritahu semua UKM ini berdoa untuk kesuksesan Astra ini berdoa untuk kesuksesan jadi berkahnya dapat hari ini Astra diklinik oleh 60.000 UKM yang men-support value chain daripada Astra nah ini saya belajar ini bahwa kalau kita ingin sukses pertanyaan tidak sehat bergantung sama pemerintah tapi kita juga bangun ekosistem kita yang kuat dengan UKM yang melindungi setiap proses produksi kita Insya Allah terima kasih oke teman-teman kita minta bangsa untuk menuliskan pesan sini untuk ngaluk untuk teman-teman di malam yang sering ke ngaluk nih yang ikut di sepala mungkin bisa dituliskan pesannya sobat kamu untuk teman-teman untuk teman-teman warnawan yang tadi sudah selesai bisa registrasi di tim bisa stand by di depan sebelum kita ke di depan dulu sebelum di depan mungkin bisa di sebelah kanan di sini dulu untuk ke sesi berikutnya sesuatu pertama penggara untuk ke depan oke tunggaluk.com dan sobatkaluk.com dan sobatkaluk.com maju terus 3 dan 6 opportunities be the best oke terima kasih berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ini ada kaos nalut, dan ini ada rajut ya namanya ya, jadi ada komunitas yang terbentuk di nalut, untuk membuat rajut Oke, jadi ini mungkin bisa take foto dikit bersama dengan softwarenya Oke, teman-teman media, saya akan di depan, saya akan di depan, saya akan di depan, teman-teman media yang tadi sudah di depan untuk interview, saya akan di depan